Halo Halo jumpa lagi sobat YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini khususnya buat seputar metik lagi dan jenis motornya Honda Vario 110 yang karbu dan yang pasti ini motor udah keadaan kebongkar ya bagian CPT khususnya CPT ya biar mempersingkat video jadi ini motor mau di upgrade atau biar bertenaga dan yang pasti biar irit dan tahan lama kedepannya ya jadi nanti apa aja yang dirubah dari yang empat standarnya dan apa aja ada yang digantian bagian apa tolong disimak buat sobat YouTube buat khususnya ini jenis vario ini mau ke Pantura ya atau jalur Pantura yang pasti ya ini platnya dari Cirebon dan ini plat eh khusus Pantura dan gimana apa aja yang dirubah dan gimana cara kerja yang maksimal tolong disimak oke guys kita cek dulu satu persatu oke dan ini udah di depan saya udah keadaan kepongkar kemudian buat sobat YouTube kali ini cuma apa aja yang dirubah dan apanya yang diganti karena ini udah habis dari bengkel katanya masih kurang enak atau masih lambat dan yang pertama di depan sampai tadi pas dibongkar kita lihat tempatnya udah pada ganti ya dari rumah tampas sampai campasnya udah diganti katanya nah kita mau kasih tahu sobat YouTube kenapa motor ini hingga greget atau kurang tempatnya tenaganya nanti kita lihat dulu cara kerja dan yang pasti pernya udah diganti nih dan masih standar semua ya dari segala lolor dan rumah lolor dari ganti juga dan ini udah diganti gini starternya karena karena mereknya kacet L ya oke dan ini udah diganti makin yang KWKW dan kita langsung kasih tahu gimana biar sobat YouTube di Pantura biar jos bertenaga sampai panas dan lihat yang gerdek dan yang pasti masih di read dan nggak loyo lagi ya oke kita lihat bagian komponen rumah lolor dulu ya guys tulip 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 ini masih baru dan ini menggunakan KPP dan yang pasti punya sama varia yang tapi bing dan ini udah pakai kode kacet L yang punya bit starter kasar ya oke dan yang ini masih yang baru kita bubut lagi dan masih ini ya ini harus dibuat juga ya guys masuknya di kubut bongkat dulu sobat YouTube dibawa kepingkel bubut lalu di Derajat dan beli Derajat yang enggak begitu ekstrim karena buat harian jangan bantu raya dari standarnya ini dari standarnya ukuran 15 14,7 ya jadi cuma 03 kira-kira seperti itu ini 14,7 khusus Honda vario 110 karena buat standar harian dan yang pasti mangkoknya ya kita mangkoknya di karter ya karena ini modelnya suka mangkok ini bikin apa yang yang bikin gerdek dan kadang panas dingin kalau bahan selip itu maksudnya kalau bahan yang kawai-kawai itu suka kita tahu gerdek karena selip jadi dari sini ya kamu pasti harus di karter dan yang pasti kalau udah kita begini jadi enggak enggak gerdek lagi dan yang pasti kampas gantanya harus diganti yang keplar ya yang racing dan banyak pilihan sobat YouTube kita nanti kita coba perbedaan yang kampas keplar dan yang yang standar dari jaraknya dan kekuatannya kita nanti kasih tahu dan cara kerja nanti pas dipasang itu gimana maksimalnya kita kasih tahu juga Oke dan ini kita mau pasang dan yang pasti kalau ini udah di carter itu jauh buat masuk gemuk sisa yang di sledding jadi di sledding ini ada sil kalau momanya aja bocor suka keluar gemuk ya Oke atau ketika di puter mesin atau perputaran mesin gemuknya berantakan airnya lari ke sini mangkok dan bikin gerdek karena selip ya karena pernah gemuk seperti itu jadi mengakibatkan selip tapi kalau di pasir seperti ini otomatis sisa gemuknya lari ke bawah ya karena ini gigi otomatis enggak kena bagian gemuknya atau oli pasti jatuh di got-got ini ya gigi ini oke nanti langsung saja kita pasang perbedaannya dari yang standar dan yang keplar yang jenis racing kita kasih tahu dan bisa buat pemasukan sobat YouTube dan yang pasti enggak mengguruh ya guys Oke kita mau kasih tahu sebelum dipasang lupa guys jadi yang perbedaan tampas ganda yang standar dan yang keplar biasanya nanti seperti ini ya bahwa tempat YouTube kalau main simak ini yang standar dulu kita buat perbandingan dari guys lompat nah ini jaraknya kelihatan ya guys sangat jauh jadi motor bawahnya kurang enak dan maunya di atas wajah atau RPM atas jadi ini buat contoh perbedaan yang standar seperti ini ya caranya sangat jauh kita mau coba langsung yang kepar dan kalau model di carter seperti ini kalau pakai kampas standar seminggu pun enggak nyampe habis ya karena udah tajam kamu coba yang kepar dulu ya semuanya ya 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 selamat menikmati ini sudah terpasang dan sangat beda ya tinggi dan pemasukan guys jaraknya sangat minum jarang kaling jauhnya satu mili jadi kalau tadi bisa 3 mili lebih dan ini dikasih itu langsung dapat mangkok ya oke kita langsung pasang suhu dan kalau itu semak kita mau langsung upgrade buat jalur pantura oke selamat menikmati oke kembali lagi dan ini sudah kondisi terpasang dan biasanya kalau di karter bagian belakang kalau awal-awal baru itu itu ada suara kayak ke suara ini ya kayak soalnya kayak dengung-degung gitu sing-sing yang bagaimana yang pasti ketika ada dipasang derajat sama belakang yang depannya itu tembelnya sampai atas sampai full atas ya ini vario ada kalau duni di bagian depan karena itu ada dekompresi kita coba dulu biasanya kalau baru dirakit dikasih ada duni dengungan atau ya pokoknya rada-rada berisik kayak seng-seng gitu biasanya belum ngeplak sama kampasnya oke tolong di simak nih kita tadi langsung kita kita putusin maksudnya kita sambung kepada intinya karena harus diselah baru di keluarin biar keliatan pada intinya aja oke kita gas dulu ya kita gas dulu ya oke oke itu ya yang suara sing-seng itu nanti bakalan hilang biasanya dua hari atau tiga hari karena kita gas suara dari karteran itu biasanya belum menyesuaikan jadi kayak ada suara suing kalau mau lagi jas lagi dibor bagian pinggir-pinggirnya biar kotorannya biar cepat jatuh dan ini dibor-bor juga biar nanti ketika track dingin motor masih di eh maksudnya ketika track panas jauh motor ini cepat dinginnya ya karena ada bolong-bolong ya guys oke itu saja buat terlebat itu mungkin itu kalau belum jelas bisa ditonton lagi gimana biar motor irit dan bertenaga motor STD dan standar ini cuma main tanpa terlalu skeplar dan di derajat guys bekasnya udah sampai atas guys sampai full ini juga harus digubut di the starter nya tapi jangan ekstrim ekstrim karena nih buat starter biar gak rawan dan yang pasti itu ini udah sering atau bejoh buat coba YouTube dan itu tadi derajat-derajatnya loler standar nih full standar terlalu cuman di derajat dan yang belakang kepar dan per RPM pakai PCX itu saja ya dan nanti kita rapihkan dan kita lihatin yang penting pada intinya aja buat sobat YouTube yang ingin bertenaga dan bensin irit nggak leo lagi dan anti gerdek itu tip-tipnya tadi per yang ganda itu tetap standar juga tapi kalau bagus pakai yang 1500 cukup ya buat standar motor vario jenis karbu itu saja dan kalau belum jelas telah disimak lagi Oke ini motor dari di sini mau langsung ke jalur pantura yang pasti daerah Cirebon saja buat sobat YouTube yang udah nonton channel otobujo saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan buat teman-temannya dan utama banget saudaranya biar bekas dan sukses selalu oke otobujo 81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh